Intro Hai guys kembali lagi bersama aku Andriana Yeay Di video aku kali ini aku mau numis kacang Jadi daripada penasaran stay tune terus ya Intro Oke mari kita mulai memasaknya Jadi yang pertama kali yang kita lakukan adalah Mencuci kacang panjangnya terlebih dahulu Solong Solong Kamu Soothsrie Solong setelah kacang panjangnya selesai dicuci kemudian kita pidili pidili itu kalau bahasa Indonesia ngomongnya gimana ya, ya pokoknya kita pidil pidil gitu ya pakai tangan jadi yang gampangnya kayak gini, tapi ada juga orang yang males ya, midil-midil gak selesai-selesai, jadi langsung aja dirajang, jadi ya terserah kalian mau gimana yang penting gak mungkin dimasak dalam posisi berkeleweran panjang kayak gitu baca lalu berikutnya kita akan merajang bawang merah, bawang putih, dan lomboknya buat teman-teman yang suka dengan masakan yang pedes lomboknya tambahin aja yang banyak soalnya kalau aku kurang suka pedes tuh jadi tak kasih satu aja udah cukup setelah semuanya selesai dipotong-potong kemudian yang pertama menumis dulu bawang merah dan bawang putih tumis sampai harum selamat menikmati lalu setelah harum dimasukkanlah kacang panjang dan ditumis-tumis lagi tambahkan juga sedikit air ya teman-teman supaya gak kering dan juga supaya lebih cepet nanti matengnya kita tutup dulu nah ini setelah selesai ditutup beberapa menit kemudian kita bumbuin pakai roiko lalu kalau aku ngasihnya sedikit kecap manis kalau gak suka kecap ya bisa ditambah sedikit gula dan jangan lupa yang paling penting juga adalah dikasih garam kalau teman-teman misalnya ada laos dan daun salam bisa ditambahin juga ini kebetulan aku lagi gak ada jadi ya aku pakai bumbu seadanya aja disusu kemudian dengan menambahkan lombok jadi lombok kalau aku masukinnya yang di belakangan aja ya soalnya kalau aku tumis berbarengan tadi sama bawang merah bawang putih itu yang adanya bikin bersin-bersin dan ditutup lagi supaya bumbunya meresap nah setelah meresap kayak gini coba aduk bentar ya dan diicipin kurang asin atau kurang gimana kalau aku sih udah rasa pas tak matiin terus udah siap buat aku santap oke gampang banget kan teman-teman dan silahkan praktekin ya jangan lupa ya buat dukung terus channel aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share video-video aku ke semua media sosial semua media sosial kalian semua media sosial yang kalian punya oke thank you dan sampai jumpa dadah selamat menikmati